Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Dunia pendidikan di Kabupaten Kapuas kembali tercorek IGPA, Oknum Kepala Sekolah SDS Pelangi Nusantara Binaan PT Kalimantan Ria Sejahtera di Desa Seiringin Kecamatan Pasak Telawang melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap murid-muridnya Terobsesi bentuk ukuran kelamin yang mungkin sering dilihatnya pada film orang dewasa dan disimpan dalam laptop IGPA mempraktikannya pada enam muridnya Alhasil, pelaku dilaporkan ke polisi oleh orang tua korban Saat konferensi vers di Aula Mapores Rabu 4 Agustus 2021 Kapores Kapuas AKBP Manang Subeti melalui kaset reskrim AKP Kristanto Situmeang membenarkan kasus perbuatan cabul yang dilakukan pelaku Dijelaskan, polisi menerima laporan dari enam orang tua siswa yang tidak terima dengan perbuatan sang capsat Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah mengamankan pelaku di Mapores Kapuas Ketika melancarkan aksinya, pelaku memanggil para korban untuk datang ke ruangan yaitu ruang capsack untuk menjalani tes perbaikan nilai Saat itulah pelaku mulai merayu dan meremas rebas payudara korban sempari menonton bareng film orang dewasa yang kemudian dilanjutkan dengan mengukur alat kelamin para siswa tersebut Yulian Syah untuk Tabingan TV